Salam sepak bola ya Sambil nunggu match nanti ada MU lawan Eston Villa Sekarang kita bahas satu match dulu Ada Chelsea ketemu City Yang berakhir dengan kemenangan City 1-0 Dan ya sesuai dengan prediksi gue Gue sedikit pelukan City tipis Dan terbukti City menang tipis juga 1-0 Ya cuman disini kita lihat bahwa sebetulnya City pun tampil gak begitu istimewa disini Bisa kita lihat dari aktif kata kurasi umpannya City Gak seperti yang biasanya yang di atas 90 Cuman 89 Nah cuman disini Chelsea di bawah asuman tuh Kemarin main 4-2-3-1 atau 4-3-3 Mendingan sekarang balik lagi ke 3-4-3 3-4-3 Karatan banget Kelihatan ditambah Strateginya yang lebih bener-bener Gak kayak tembok aja di belakang Dan ya kalo misalkan tim yang bermain tembok Belakang Ya parkir bus segala macem Ketemu City tinggal nunggu jebol doang Dan ini terbukti Beruntung kalo gue bilang Chelsea ini cuman kebobolan 1 gol Sebetulnya di babak pertama ada 1 gol doang lagi Dan beruntung yang nendang gerilis Atro juga Dimana dia seharusnya pressing lewat kaki ciri Yang dilakukan adalah dia tendang pake kaki kanan Siuping ke arah keeper Dimana disini kepal udah jaga banget ya Disini gue liat bahwa ya Beruntung juga Di bola pertama Itu berakhir imbang kosong-kosong Apa-apakah Sebetulnya City lebih menguasai pertandingan Jelas banget Sterling dapat peluang Gak bisa dikatak gol juga Ya seharusnya Udah 3-0 itu Chelsea Dan ya kalo gue bilang Disini Tual ini kan pasang luka aku ya Dan kalo lu misalkan lu pasang luka aku ya Lu harus lakukan apa Lu lakuin long ball Lu gak usah takut Apa namanya Gak usah takut lu Di kantor segala macem Ya lu sudah harus siap dengan Formasi 3 bag ini kan Formasi kantai agak di belakang Mundur ke belakang 2 dan 4 bag Cuman gak dilakukan oleh tual Dan lebih mengandalkan direct football Nah direct football ini juga gak jelas juga Lu memaksain luka aku yang Apa Kualitas diri belinya jelek Dipaksa main umpan-lumpan pendek Alhasil gak berfungsi juga Lu masukin Werner Lu masukin Odoi Udah telat juga Kenapa? Karena lu punya siyek Lu punya luka Aku bilang Strategi lu gak Gak sesuai dengan tipikal permainan mereka Yang lebih mengandalkan umpan-lumpan atas Ya kalo gue bilang Ini murni mutlak dari strategi juga Strategi itu Yang terlalu memaksakan bola-bola pendek Ya sekarang gapnya juga makin jauh City tinggal tunggu waktu Menunggu angkat ilar Chelsea sudah harus Fokus ke Turnamen lainnya Karena di Liga Inggris Kalo gue bilang Udah jauh banget Oke ntar kita sambung ke Aston Villa Ketemu MU Kita lanjut ke match selanjutnya Ada MU Yang ditahan imbang oleh Aston Villa Dengan skor 22 ya Ya sebetulnya MU ini di Di babak pertama ini tampilnya bagus Tempo cepat Aliran tinggi Sirkulasi bola cepat Inilah yang diharapkan oleh pendukung MU ketika Ratnik datang Ketika Ratnik datang Aston Villa Magang bola 5 detiknya Nggak bisa Nah sebetulnya di Bapak pertama MU ini juga cepat Berapa peluang Cuman ya Greenwood ini kan egois ya Egois sehingga Polanya nggak diolah Dishooting Terus dari yang seharusnya Bisa unggul sampai 3-0 Cuman unggul 1-0 Di babak pertama oke Di babak kedua Babak kedua sampai menit ke Sampai MU unggul 2-0 lah Pasti agak mendingan Cuman temponya udah mulai menurun Temponya menurun Sehingga Ya mungkin Bapak MU udah merasa puas lah Cuman yang Lu nggak boleh merasa puas Ketika lu sudah unggul 2-0 Di menit ke 60-an Di menit ke 60-an MU emang udah unggul 2-0 Ke puas tuh Di lapangan Sepertinya para pemain Sehingga para pemain lengah Terutama Lini belakang lengah Ya kita tahu Farhan memang sudah Menurun Dan ya Malu orang fans bilang Oh Farhan hebat Kalau lu hebat Kalau dia masih hebat Dia nggak akan dilepas Madrid Kayak Madrid Disini kualitasnya Kita lihat bagaimana Dia ini sudah menurun banget Dan pastinya Cotinho Nggak bisa dia tahan Shooting goal 1-2 2-2 Di menit ke Perpanjangan waktu Ya bukan perpanjangan waktu lah 80-an lebih Shooting Shootingan juga dari Pemainnya 11 pemain itu sendiri Kenapa Karena lu Di Sampai menit ke 60-an Permainan lu ini udah bagus Tag mode tinggi Aliran mula cepat Saling menekan 2 sayap Cuman ya itu Kembali lagi Kenapa Lu ini terlalu gampang Puas dengan Si Con Lu masih unggul 2-0 Di menit ke 10 ini lah Harus Coba dibentahnya Lu eratnik lah Kedepannya Karena ya Lu nggak bisa seperti itu Terus Ini beruntung Lawan lu Cuman Aston Villa Coba lu ketika Bertemu tim besar Unggul 2-0 Di menit ke 60-an Ya lu kelar juga Bisa-bisa lu kalah Oke Lalu ada Juve Yang menang 2-0 Lawan Udi Densei Ya Juve Kita tahu Juve Juve Menang nggak begitu besar Cuman istilahnya Mereka ini memang butuh 3 poin Main pragmatis Ya 3-0 Penting juga Untuk mereka Dalam Bersaing lah Dalam perebutan Jurnal Liga Champion Oke Sekian dulu